Tibuners membahas soal seni ukir nih, tidak asing ya dengan kaligrafi Di desa Gunung Teluh, kecamatan Karangpucung, Cilacap terdapat seriman yang sudah 13 tahun menekuni usaha kerajinan kaligrafi ukir lukis Karya kaligrafi ini merupakan karya dari Darlam yang ternyata sudah sampai ke kota-kota di luar Pulau Jawa bahkan juga tembus ke luar negeri, yakni dari ke Tiongkok Kaligrafi ukir lukis buatan Darlam merupakan seni kaligrafi perpaduan antara seni ukir dan seni lukis Darlam menggunakan satu papan kayu jati berukuran 1x1 meter sebagai media ukirnya peralatan yang dibutuhkan cukup sederhana seperti pensil dan alat pahat Kaligrafi karya Darlam disulap menjadi sebuah karya seni estetik dan bernilai ekonomis tinggi Sekilas apabila dilihat, kaligrafi karya Darlam ini tidak berbeda dengan kaligrafi pada umumnya Namun ketika diamati secara detail lebih dekat, kaligrafi buatan Darlam memiliki keunikan tersendiri Hal ini karena ia juga memahat seluruh permukaan kayu, sehingga huruf Arab atau ayat terlihat lebih timbul Untuk lebih tahu bagaimana kisah sukses Darlam dan proses pembuatan kaligrafi ini Akan disampaikan langsung oleh rekan Pinky Anggraidi, reporter Tribun Jateng Silakan rekan Pinky Baik, terima kasih Bima, selamat sore Tribuners dimanapun kalian berada Jadi Tribuners di Cilatap ada seorang seniman yang sudah berkarya Seniman kaligrafi yang sudah berkarya selama 13 tahun Nah, dia adalah Darlam Darlam ini merupakan, dia juga berprofesi sebagai kepala dusun di desa Gunung Terlu ya, Tribuners Nah, Darlam ini memiliki kealian dalam membuat kaligrafi Namanya yaitu kaligrafi ukir-lukis Kaligrafi ukir-lukis karya Darlam ini merupakan pertaduan antara seni lukis dan juga seni ukir Nah, Tribuners dalam pembuatan kaligrafi ukir-lukis ini Darlam membutuhkan, menggunakan sebuah papan dari kayu jati berukuran 1x1 meter sebagai medianya Dan Darlam juga menggunakan peralatan yang sederhana Tribuners Seperti pensil dan juga alat pahat Nah, jadi ketika kami mendatangi lokasi pembuatan kaligrafi Tepatnya di rumah Darlam Darlam juga menjelaskan terkait proses pembuatan kaligrafi ukir-lukis ini Jadi Darlam menjelaskan bahwa diawali proses pembuatannya Yaitu diawali dengan menukis kayu Melukis papan kayu dengan menggunakan pensil Nah, dalam proses tahapan pelukisan ini Dibutuhkan waktu sekitar 3 jam Nah, setelah itu baru hasil lukisan itu nanti akan dipahat Menggunakan alat menyerupai paku dan juga palu dari kayu Nah, ini merupakan tahapan yang membutuhkan waktu lama Yaitu sekitar 2 hari Tribuners Setelah itu nantinya akan dilakukan perapihan Dan juga pemberian warna menggunakan glitter Nah, Tribuners Karya kaligrafi ukir milik Darlam ini Sekilas memang seperti kaligrafi pada umumnya Namun ketika kita lihat secara lebih detail dan juga lebih dekat Ternyata kaligrafi ini memiliki keunikan tersendiri Di mana Darlam juga akan memahat seluruh permukaan kayu Agar lukisannya itu terlihat Huruf Arabnya atau ayatnya itu terlihat lebih timbul Dibandingkan dengan permukaan kayunya Tribuners Bahkan sebagai informasi karya kaligrafi milik Darlam ini Sudah tembus ke beberapa kota di Indonesia Tribuners Namun pelangganya itu sebagian besar dari Cilacap Kemudian ada dari Bandung dan juga Jakarta Nah, untuk di luar Pulau Jawa sendiri Darlam sudah mempunyai langganan di kota Batam Bahkan Darlam juga memiliki langganan di luar negeri Yaitu di negeri Tiongkok atau di negeri Cina Tribuners Nah, Tribuners awalnya Darlam ini menceritakan bahwa awalnya Dia membuat seni kaligrafi ini hanya iseng belaka ya Tribuners Dia membuat seni kaligrafi ini di tengah-tengah Pembuatan seni lukis wayang Jadi memang sehari-harinya itu Biasanya Darlam ini membuat seni mukir wayang Namun ketika bosan dia membuat seni kaligrafi Namun ternyata seni kaligrafinya ini Diminati oleh pelangganya Tribuners Akhirnya para pelangganya itu memesan secara khusus Datang langsung Nah, Tribuners untuk pelangganya sendiri Ini mulai dari pejabat hingga artis ibu kota Tribuners Untuk pejabat sendiri itu mulai dari Bupati Cilacap Bapak Tator Suwarta Papuji Dan juga anggota legislatif lainnya Ada juga dari jenderal kepolisian Selain itu artis ibu kota seperti dari Insidre dan juga Arpan Maulana Tribuners Nah, Tribuners Untuk ayat-ayat taluran sendiri Yang menjadi favorit Atau menjadi favorit para pelangganya Yaitu seperti ayat-ayat pendek Seperti ayat seribu dinar Kemudian ada ayat kursi Ada lafadz allahu akbar Ada lafadz la'ilaha illallah Dan lainnya Tribuners Nah, untuk harganya sendiri Berapa sih Tribuners? Untuk harganya sendiri Dalam menyebutkan bahwa dirinya sama sekali Tidak pernah membanderol harga lukisannya itu Namun biasanya pada umumnya Untuk lukisan kaligrafi lukis ukir ini Untuk ukuran 1x1 meter itu Biasa dibanderol dengan harga Rp600.000.000 sampai Rp1.500.000 Nah, itu harganya tergantung dari tingkat kesulitan Dan tingkat kerumitannya Tribuners Jadi Tribuners bagi Anda nih penyuka seni kaligrafi Apabila ingin mempunyai karya Mempunyai kaligrafi yang memiliki keunikan tersendiri Anda bisa memesan seni karya kaligrafi ini Kepada Pak Darlang yang berasal dari Cilacar Demikian Bima Baik, terima kasih rekan Pinky Anggera ini Reporter Tribun Jateng atas laporannya Dan selamat bertugas kembali Tribuners berikut kami tayangkan wawancara Dengan seniman kaligrafi ukir lukis Darlam Pak, kalau untuk kaligrafinya sendiri Berarti memang dari awal barengan dengan mayang? Iya, kalau kita menggunakan bayang Kita akan langsung jenuh Kita kaligrafi Biasanya yang menjadi favorit kaligrafinya ayat apa nih Pak? Pokoknya yang ayatnya yang pendek-pendek Berarti kayak Al-Bakwa, Allah-Ibu, Allah-Ibu, Allah-Ibu Subhanallah Itu banyak yang-banyak Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!